Nah, kalau misalnya nih Ibu Suri kalau melihat bahwa banyak sekali sahabat-sahabat saya Yang suka, bukan yang gak ikhlas ya Mentalnya kurang bajak gitu Jadi kalau misalnya menghadapi cobaan, menghadapi kesulitan Kan dibilangnya wanita itu mudah menangis Tapi sebetulnya di balik tangisan dan air mata tuh ada kekuatan yang luar biasa Yang Tuhan kasih loh untuk wanita, untuk tidak mudah patah, betul ya? Nah, bagaimana ya caranya untuk setiap wanita itu mudah untuk belajar ikhlas? Coba sampaikan, ayo Ibu Suri, sini Untuk keikhlas kan, untuk keikhlas Contoh saya sendiri dulu kan Dengan perjuangan sampai mendirikan pura Kan jelas, kalau tanpa ikhlas Ketulusan itu, mana mungkin bisa Makanya tadi saya berpesan dengan Ibu-Ibu Kalau bisa membantu, saling bantu di antara teman itu tolong Harus dengan ikhlas Itu sangat luar biasa Dengan ketulusan hati Itu untuk mencapai kerukunan, persatuan, persamaan Tidak pakai hitung-hitungan Ya, biar tidak pakai hitung-hitungan Oh, merasa gini Nah, itulah pesan, sering saya pesan Gampang atau susah Ibu Suri? Karena kan yang namanya Yang namanya, apa, mengatakan ikhlas gitu Ikhlas itu gampang dibicarakan Tapi menjalaninnya itu susah Untuk menjalankan memang sangat susah sekali Apalagi kalau misalnya kita masih muda Tidaklah muda Tidaklah muda Kalau kita ngomong apa saja, kita ngomong Pasti mudah sekali Untuk menjalankan itu Memang sulit, sangat berat sekali Bagaimana latihannya supaya bisa mencapai titik ikhlas itu? Kembali, contoh saya Tetap taat dengan berdoa itu Itu adalah kekuatan Biar bisa menjalankan keikhlasan Kesabaran Ya itu, kalau saya itu Hanya Tuhan yang berkekuatan Ketaatan hanya Doa Kekuatan doa Betul tidak Ibu Suri? Kalau misalnya ya Keluarga yang taat Itu tergantung bagaimana ibunya Kalau ibunya taat Anak-anaknya pasti taat Betul nggak? Itu sangat cepat sekali Itu Harus seorang ibu Baik buruknya Anak itu didikan Anak mudah pasti itu Tergantung Ibu Kalau ibunya baik Kalau ibunya baik Pasti keluarganya Insya Allah aman gitu ya Terima kasih banyak ya Ibu Suri Jadi bahasa Balinya Bilangnya apa? Suksme Suksme Terima kasih banyak Sampai ketemu lagi Sampai ketemu lagi wanita Indonesia Untuk mendapatkan inspirasi yang luar biasa Tentang wanita Dan juga tentang bagaimana kita menjadi seorang ibu yang luar biasa Agar selamat dalam kejalanan hidup kita Jangan lupa Jangan lupa bahwa setiap jiwa yang datang ke bumi ini Memang sudah ada tugasnya masing-masing Ibu Suri dengan tugasnya untuk memberikan inspirasi untuk kita semua Ambil hikmahnya Ambil pelajaran Karena tidak ada cerita yang tidak menarik dari setiap manusia Yang ditugaskan untuk datang ke bumi ini Untuk kita sama-sama kembali nanti Menjadi lebih baik di kehidupan kelaman Terima kasih telah menonton